Dari segala bentuk ancaman, dari segala bentuk ancaman. Ratusan anggota TNI Polri, Satpol PP, pelajar dan mahasiswa Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengikuti apel dan pesan ikrar kebangsaan Merah Putih Indonesia kerja bersama dengan mengenakan ikat kepala Merah Putih di halaman Pemkap setempat pada selasa 1 Agustus 2017. Dengan melaksanakan apel kebangsaan, kita mengembangkan bulan 17 ini dengan pengibaran bendera-bendera, kemudian juga kita laksanakan jadat-jadat penyuluan-penyontoh masyarakat ke sekolah-sekolah yang untuk menggelorakan semangat kemerdekaan ini. Jadi ini serentak dilaksanakan di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini. Bendera Merah Putih memiliki nilai filosofi merah bermakna berani dan putih bermakna suci. Makna lain adalah merah melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia, sehingga merah putih memiliki makna manusia yang seutuhnya. Pesan kebangsaan yang disampaikan Presiden Soekarno pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1963, yaitu bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, dan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Selain itu, pesan kebangsaan yang disampaikan Muhammad Hatta, jatuh bangunnya bangsa ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan keberdunian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di betak. Dengan harapan pesan kebangsaan ini menjadikan suatu tantangan dan motivasi bagi generasi penerus bangsa dan semangat kotong royong dan kebersamaan untuk rela berkorban demi menjaga keutuhan serta mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Dari Muara Tewe, Tim Liputan Batera TV mengabarkan Terima kasih.